Bukan melarang pian pakai minyak wangi, gak ada. Minyak wangi itu hukumnya sunnah bagi laki-laki. Sunnah bagi laki-laki. Tetapi dilarang bagi perempuan kalau dia pakai minyak wangi, itu bisa menimbulkan, dicium oleh yang bukan mahram dia. Ada kalau pian biasanya rajin lah. Bila-bila pas lagi hari pasar, dilibas sebabinian bersepeda motor, baunya tertinggal. Nah ini yang dimaksud itu gak boleh. Jadi sepaling baik minyak wangi bagi laki-laki yang kuat baunya, tetapi samar warnanya. Tetapi sebaliknya kalau bagi perempuan yang berwarna, tetapi samar bahwa baunya. Kalau di rumah, misalkan jarak lawan laki itu sunnah bian. Bagus bian minyak wangi, lain sebagainya. Nah, makanya adanya majlis seperti ini harus bian syukuri. Bian hadir di majlis, bian syukuri. Kenapa? Biar jadi modal untuk kita. Apa modalnya? Supaya kita tahu dengan agama, supaya kita paham dengan syariat, supaya kita tahu dengan hukum-hukum yang wajib, hukum yang dilarang oleh Allah. Kenapa seperti itu? Itu karena kita memiliki tanggung jawab kepada diri kita, keluarga kita. Setiap dari kita, pian, itu pemimpin. Pemimpin bagi siapa? Kalau tidak ada siapa-siapa yang kita pimpin, bagi diri kita. Kita punya anggota tubuh itu nanti dipertanyakan oleh Allah. Kita punya keluarga, nanti dipertanyakan di hadapan Allah. Kita punya harta, dipertanyakan di hadapan Allah. Semuanya tanggung jawab kita. Makanya sampai Allah berfirman, Ya ayuhalladzina amanu, ku ampusakum wa ahlikum naro. Wahai orang beriman, kata Allah. Jaga diri kalian, jaga keluarga kalian dari peneraka. Termasuk menjaga diri dan menjaga keluarga. Kita belajar agama. Kenapa? Kalau kita tidak belajar, kadang kita salah meletakkan sesuatu yang halal dan yang haram. Kita harus paham mana yang halal, mana yang haram. Mana yang ditinggalkan, mana yang dikerjakan. Ini termasuk daripada menjaga diri. Dan termasuk menjaga diri tersebut, dari neraka, keluarga kita, kita yang sudah tahu tadi sampaikan. Adanya majelis seperti ini, ini wadah bagi kita. Ini kesempatan bagi kita untuk belajar. Ini kesempatan bagi kita untuk menjadi orang lebih baik lagi. Lalu kita ajak, kita punya keluarga, kita punya pasangan, kita punya sanak pamili. Kenapa kita mengajak? Karena itu kasih sayang kita. Menjaga diri kita dari neraka, menjaga keluarga kita dari neraka. Jadi, termasuk kasih sayang kita, kepada pasangan, kepada sanak pamili, kepada kerabat. Ketika kita tahu itu sesuatu yang haram, kita katakan haram. Ketika kita tahu mereka tidak mengerjakan kewajiban, lalu kita ajak, itu termasuk kasih sayang. Jadi, pian-pian, yang alhamdulillah, punya pasangan, punya istri. Kita itu bertanggung jawab atas pasangan kita. Kita memiliki tanggung jawab atas istri-istri kita. Begitu sebaliknya. Wanita-wanita memiliki kasih sayang kepada suaminya. Memiliki tanggung jawab atas pasangannya. Tidak dikatakan orang yang kasih sayang kepada keluarganya. Kalau misalkan, pian handak baik sorangan saja. Seorang suami tidak pernah mengajak istrinya kepada kebaikan. Tidak pernah mengajari istrinya ketaatan, ketakwaan. Itu bukan sayang kepada istrinya. Begitu sebaliknya seorang istri, tidak dikatakan kasih sayang kepada suaminya. Kalau suaminya salah, dia tidak memberikan peringatan. Kalau suaminya keliru, dia tidak memberikan tegoran. Sudah tahu suaminya tidak sholat, tidak pernah dia menegurnya. Sudah tahu suaminya melakukan yang haram, tidak pernah dia mengingatkannya. Ini bukan kasih sayang namanya. Jadi kalau ada pula, suami pian misalkan salah, lalu pian tidak menegur. Suami pian bermaksiat, lalu pian tidak melarang. Suami pian meninggalkan kewajiban, lalu pian tidak mengingatkan. Itu bukan sayang namanya. Itu bukan kasih sayang namanya. Kenapa? Karena di dunia kumpul, di akhirat belum tentu kumpul. Kenapa? Dikarenakan, dia tidak memberikan peringatan. Bisa jadi itu tadi, kita tidak menjaga mereka dari nerakanya Allah. Takutnya sebar, seperti itu. Begitu pula, suami-suami yang tidak pernah menyuruh istrinya sholat, tidak pernah mengingatkan istrinya sholat, tidak pernah mengingatkan istrinya tentang ketakwaan, bahkan urusan aurat tidak diingatkan. Istrinya membuka aurat, istrinya tidak pakai kerudung, dia tidak apa-apa. Istrinya keluar rumah tanpa kerudung, dia tidak masalah. Ini bahaya orang-orang seperti ini. Kalau pian punya suami seperti itu, berarti itu tidak ada sayang lawan pian. Kenapa? Tidak mengingatkan kepada ketaatan, tidak mengingatkan kepada kewajiban. Makanya kalau ada majelis, pian hadir, suami pian hadir, itu namanya bagus. Pian hadir, anak pian hadir, itu namanya indah. Pian hadir, suami pian hadir, istri pian hadir, sanak, pamili pian, diajak semuanya, itu namanya kasih sayang. Kenapa? Pian handak, kada pian aja nang baik, tetapi orang di sekitar pian pun baik. Orang soleh itu adalah orang yang berkelakuan baik. Agamanya baik, hidupnya baik, syariatnya baik. Itu soleh namanya. Tetapi ada yang lebih tinggi daripada soleh ini ada. Siapa? Musleh namanya. Siapa musleh? Orang yang soleh, tetapi tidak cukup kepada dirinya. Orang lain pun diajaknya pula. Istrinya diajak. Suaminya diajak. Anak-anaknya diajak untuk menjadi orang soleh. Orang di sekitarnya diajak menjadi orang soleh. Ya ayuhalladina amanu kuampusakum wa ahlikum. Ini sebenarnya. Menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari peneraka. Pian tahu itu salah, lalu Pian diam, berarti Pian mendorong keluarga Pian jatuh ke dalam neraka. Pian punya anak gadis, Sudah tahu dia keluar malam, dengan laki-laki yang bukan mahram, entah kemana malam-malam. Pian tidak ada menegur, tidak ada memberikan larangan. Dengan alasan sayang, itu bukan sayang namanya. Pian mendorong mereka ke neraka. Pian punya anak, melakukan hal-hal yang demikian, tanpa Pian berikan tegoran, itu bukan sayang. Melainkan Pian mendorong ke neraka kepada mereka. Pian biarkan mereka melakukan yang haram, bergelimang dengan sesuatu yang haram. Pian biarkan. Naudzubillah sumanaudzubillah. Ini yang perlu diperhatikan. Jadi kita punya majlis ini, Alhamdulillah, di dalamnya kita belajar agama, di dalamnya kita saling mengingatkan. Ini tujuannya apa? Untuk membekali diri kita. Untuk bisa saling mengingatkan kepada sesama kita. Orang-orang di sekitar kita. Bukan hanya masalah kehidupan dunia. Melainkan ada kehidupan akhirat yang jauh lebih penting. Tapi biasanya, ibu-ibunya ini diam. Kalau suaminya banyak membawa duit. Ibu-ibunya tidak akan mempermasalahkan. Yang penting suaminya banyak harta. Yang penting jari-jarinya terhiasi dengan emas. Gelang-gelang berada di tangannya. Emas-emas menempel di lehernya. Tidak masalah itu tadi dari uang halalkah, uang haramkah. Tidak peduli. Yang penting apa? Rumah ganal, kendaraan mewah, duit banyak. Tidak mempertanyakan lagi dari mana harta tadi. Hati-hati nafsu itulah. Sebanyak apapun yang biar makan, ya tetap jadi kotoran. Sebanyak apapun yang biar pakai, tidak akan memuaskan kehidupan dunia. Tidak akan. Kenapa? Karena dunia akan berakhir. Kehidupan dunia akan selesai. Tetapi bagi mereka yang mengambil daripada yang haram, ini harus diperhatikan. Bula? Harus pian tanya suami pian. Harus pian ingatkan pasangan-pasangan pian. Dari mana uangnya tadi? Dari mana pekerjaan tersebut? Tidak peduli itu ribakah? Koperasikah? Misalkan lah. Adalah itu koperasilah. Riba juga itu? Riba lah. Buatang duit sejuta dipotong langsung. Bayar harus sejuta dua ratus. Jadi buatang duit berapa aja? Ras sejuta dua ratus. Dijulungi sejuta aja. Dicicil mbah itu. Ini riba. Jelas-jelas riba. Dan kita semua tahu lah riba. Riba itu dosanya besar. Dosanya apa? Besar. Dan mudah-mudahan dengan berkat majelis, banyaknya kegiatan majelis di kampung kita, kita semua orang yang mendengar. Orang yang dapat keilmuan. Kenapa? Banyak majelis, tetapi pian tak amalkan, pian bukan tambah dekat kepada Allah. Tambah jauh malahan. Banyak majelis, tetapi pian tak mengamalkan, bukan pian tambah dekat kepada rindah Allah. Malah pian tambah jauh. Manisda da ilman, lam yasda uddan. Lam yasda minallah, ila buddan. Berapa banyak orang yang bertambah ilmu, bertambah kebaikan, tetapi tidak bertambah kebaikannya. Bertambah ilmu, bertambah mendengar yang baik, tapi tidak bertambah amalan. Maka orang ini bukan bertambah dekat kepada Allah, tapi tambah jauh. Kayak apa contohnya? Pian rancak saja mendengar. Nang riba ini, pian rancak mendengar. Nang haram ini, pian rancak mendengar. Yang kada boleh ini, pian sudah tahu bahwasannya itu semua. Ini kan ilmu, kalau diamalkan bagus. Kalau diamalkan selamat pian. Tetapi pian tetap tidak mau mengamalkan. Bukan tambah dekat pian kepada Allah, tambah jauh daripada Allah. Sudah tahu ini haram. Sudah tahu ini dilarang. Tetapi masih dilanggar. Ini yang kita maksud. Jadi mudah-mudahan, dengan adanya kegiatan majlis, yang kembali kita jalankan ini, mudah-mudahan ini jadi wadah kepada kita semua, untuk memperkaya diri kita dengan keilmuan, dengan pengetahuan, yang semuanya, yang kita yakini bersumber kepada Nabi kita Muhammad. Dan mudah-mudahan kita meminta kepada Allah, kita semua, Allah anugerahi hati yang diberi keilmuan, yang mana kita menginginkan untuk mengamalkan. Allah anugerahi kita semua pemahaman, yang mana Allah juga anugerahi kita semua, untuk mudah mengamalkan. Mudah-mudahan, Allah jadikan dengan berkat majlis ini, dengan berkat perkumpulan ini, kita orang-orang yang tadinya, adalah yang tidak peduli dengan sesuatu yang halal haram, mudah-mudahan kita adalah orang yang memperhatikannya setelah ini. Mudah-mudahan kita yang tadinya, adalah orang-orang yang sering lalai, sering meninggalkan kewajiban, mudah-mudahan kita orang-orang, yang menjadi diberikan kekuatan oleh Allah, melaksanakan itu semua. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua, untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah SWT.